Intro Di video kali ini kita akan membahas seputar tentang proses terjadinya dari telur menjadi seekor ayam Penetasan itu terbagi menjadi dua Yang pertama adalah penetasan secara alami Kemudian yang kedua adalah penetasan secara buatan Nah proses terjadinya penetasan secara buatan itu terbagi lagi Ada yang menggunakan metode tradisional kemudian ada yang modern Proses penetasan secara modern yang menggunakan mesin Modern, lebih canggih dan tentunya jumlah telur yang ditetaskan akan lebih banyak Telur-telur tersebut itu merupakan telur yang berasal dari breeding farm yang dibawa ke hatchery Atau telur yang siap ditetaskan menjadi seekor ayam atau DOC Dan proses ini terjadi kurang lebih 500 sampai 508 jam Atau sekitar 21 hari Kita akan menyeleksi telur-telur yang layak untuk ditetaskan dengan telur yang tidak layak untuk ditetaskan Dan dilakukan proses fumigasi atau sterilisasi telur Agar telur tersebut benar-benar terbebas dari bakteri dan jamur Mikroorganisme yang dapat menghambat proses terjadinya penetasan Setelah itu akan dimasukkan ke dalam cooling room Nah, cooling room ini adalah ruangan khusus yang dimana kita menyimpan telur tetas sebelum dimasukkan ke dalam mesin hatchetter Lama penyimpanannya ini tergantung biasanya itu sampai 3 atau 4 hari Ini tergantung dari jumlah telur ya Karena ini proses kita menunggu telur yang lain untuk ditetaskan sehingga nanti jumlahnya tercapai sebelum dimasukkan ke dalam mesin hatchetter Selanjutnya adalah mesin hatchetter atau ruang incubator Itu lamanya sekitar 1 sampai 18 hari Atau sekitar 425 jam Dalam mesin hatchetter itu terjadi yang kita istilahkan dengan turning Turning ini adalah proses telur dibolak-balikkan secara otomatis menggunakan mesin Dengan kemeringan 45 derajat setiap 60 menit atau 1 jam sekali Setelah 18 hari berjalan Telur akan dikeluarkan dari mesin hatchetter kemudian dilakukan candling Apa itu candling? Kita akan melihat telur dengan cara diteropong untuk memisahkan telur vertil atau telur yang dibuahi Dengan telur invertil atau telur yang tidak dibuahi Telur vertil atau telur yang dibuahi Itu nanti akan dipindahkan ke dalam loyan atau basket Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam mesin hatchery Nah, proses berlangsungnya itu antara 18 sampai 21 hari Atau sekitar 72 jam Terjadi yang dinamakan dengan pipping Artinya ayam akan memecahkan kerabang telur menggunakan paru Dilakukan full check Full check di sini adalah memisahkan antara DOC dengan kerabang telur Itu akan dilakukan grading lagi Atau penyeleksian antara ayam-ayam yang normal dengan yang tidak normal atau cacat Kemudian akan dipisahkan antara DOC yang besar dengan yang kecil Nah, khusus untuk ayam petelur Itu dilakukan sexing atau pemisahan antara jantan dan betina Setelah itu DOC akan dimasukkan ke dalam box atau tempat packing Biasanya dari kardus atau dari plastik Nah, di dalam kemasan box DOC itu nanti akan dicantumkan beberapa hal informasi terkait dari produk DOC tersebut Antara lain, nama perusahaan pembibit, kemudian gradernya atau penyeleksi Kemudian jumlah DOC, bobot DOC, kemudian jenis vaksin Dan tentunya adalah penentuan grad Terima kasih telah menonton!